Wey, wey sini, kamar hidupin, Red, kamar hidupin Udah bang, udah bang Lihat teman-teman, lihat tuh, lihat teman-teman Lihat teman-teman Lihat teman-teman Inkoba raksasa teman-teman, lihat Lihat teman-teman Air semakin besar Kita dari pagi sampai sore Kita belum menemukan hasil apa-apa teman-teman Lihat air semakin besar Eh sini, sini teman-teman Kamar hidupin, Red, kamar hidupin Udah bang, udah bang Lihat teman-teman Lihat teman-teman Lihat teman-teman Lihat teman-teman Jom, jom, kamer Lihat teman-teman, lihat Ini salah satu ular Wiga teman-teman, lihat Teman-teman bisa lihat, ini salah satu ular Wiga tendrop, lihat teman-teman Lihat Suaca hujan, ular akan aktif Udah dimakan teman-teman Lihat, memang habitat gue di sekitar pohon mambu seperti ini teman-teman Wuhh, gimana ini bang Oke, kayu, kayu, kayu Sefti, sefti, awas, sefti Oke teman-teman, kita mau coba ambil ular ya teman-teman Kita harus menggunakan Apa? Menggunakan alat atau kayu Untuk mengambil ular ya teman-teman Lihat, kita mau edukasiin teman-teman Lihat, ikan dulu bang Oke, langsung gitu Eh ini bang 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 nih, lihat Oke teman-teman, lihat Lihat teman-teman, disini Lihat kamera, kamera, lihat Lihat teman-teman Lihat teman-teman Wuhh, reka-reka-reka Lihat teman-teman Wuhh, wuhh Lihat bang warna emang Wah, bawah Hati-hati, hati Lihat, wuhh Lihat teman-teman Lihat Lihat teman-teman Lihat teman-teman Kita menemukan satu ekor ular yang berbisa teman-teman Lihat, berbisa menengah teman-teman Wegan dendrofilah Lepas 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 ya teman-teman ya teman-teman 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 lihat teman-teman lihat ini hape seperti yang punya bang panji ya awas 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 lihat teman-teman tingkoba raksasa teman-teman bahkan ini tingkoba dari uang emang dapatkan atau emang lihat ini lebih besar dari uang tingkoba lainnya teman-teman emang mau pertama kali melihat atau menemukan uang tingkoba teman-teman pada umumnya lebih besar daripada bulan ini teman-teman lihat karena sebelumnya emang belum mendapatkan besar seperti bunyanya garaga teman-teman tapi ini lebih besar besar sekali lihat teman-teman lihat teman-teman gua McLaren yang anda rambu berbeda terlalu teman-teman punto yang rupuan lho kita harus aktif teman-teman, karena kondisi di air ini, di alam, kita harus memerlukan tenaga yang benar-benar ekstrim, jadi kita harus menemukan hati-hati teman-teman, lihat lihat teman-teman, ini minkobra yang pernah ditemukan, jarang sekali, warna kuning, lihat teman-teman, lihat lihat teman-teman, lihat, minkobra kuning teman-teman, lihat, mantap, mongsi boleh dialihkan, lihat, namun siang ini besar sekali, kenapa, lihat, postur tubuhnya, lihat lihat teman-teman, lihat teman-teman, besar sekali, lihat, lihat, besar sekali, lihat, lihat, tangannya, man sama kinkobra ini, lebih besar kinkobra ini, lihat teman-teman, lihat lihat, oke, kamu mulai memahami dengan karakter si bulur kinkobra, kenapa, bulur kinkobra, dia bisa, tidak bisa mendengar, atau tidak bisa terusik, selain melalui pergerakan dia aktif dalam pergerakan teman-teman, ketika kita membuat pergerakan di hadapan dia, bulur tidak akan tenang, dan dia akan stres, bagaimana dia akan menyerang kita, kenapa dia, di jenis kinkobra ini, dia masuk teritorial, bulur teritorial, kenapa, dia bilang teritorial, dia menjaguhkan kekuasaannya, kenapa, ketika dia terusik seperti ini, dia berusaha untuk, pergi kalian, lihat, bergerak seperti siuk, itu menandakan, bahwa, jangan pernah ganggu saya, pergi kalian dari lingkungan saya, jauhi saya, saya kinkobra, saya raja ulang, jangan pernah kalian ganggu saya, pergi dari hadapan saya, oke teman-teman, itu pesan-pesan kinkobra, lihat, lihat, ini juga ada ulur, weganindropila teman-teman, ini, lihat, ini, yang tadi, kita temukan, lihat teman-teman, ini, ulur berbisa juga teman-teman, tapi pada umumnya, untuk, ya, untuk ulur, weganindropila ini, ini, dia mengandung bisa yang berbisa menengah, teman-teman, dan dia hanya menyebabkan, pada imun kita itu melemah, ketika kita digigit sama ulur dia, kita akan mengakibatkan meriang, atau karena sedingin, dan mengakibatkan pembukakan, ini yang dibilang ulur weganindropila, ini, teman-teman, ulurnya sangat cantik, bahwa warna hitam dan kuning, teman-teman, atau dibilang cincin mas, atau cincin perak, ini ulurnya, teman-teman, weganindropila, ini, ulur yang sangat berbisa menengah, dan pada umumnya, ulur ini, memiliki bisa, di bagian taring belakang, teman-teman, tidak di bagian depan, lihat, oke, empor akan tunjukkan, lihat, ini bisa ulurnya, ada pada di bagian, taring belakang, teman-teman, lihat, lihat, di bagian taring depan dia tidak memiliki, taring bisa, teman-teman, melainkan di bagian, taring belakang, ini, lihat teman-teman, oke, agak sulit, empor, untuk melihat ke, melihatkan ke, teman-teman, lihat, karena tidak ada kayu ya, tidak ada kayu ya, dia hanya bisa mengeluarkan bisanya ketika dia menggunyah ketika dia menggigit dia menggigit dan menggunyah si predatornya atau senangsanya untuk membunuh lawannya seperti ini ini yang dibilang bisa menengah lihat ini yang emang bilang bisa menengah para taring belakang lihat dia tidak memiliki bisa lihat teman teman ini taring itu oke teman teman gigi taringnya es lihat gigi taringnya ada di pada es taring belakang lihat teman teman lihat di bawah agak sulit ya karena ini bukan kayu ini ini kita lepasin aja kali ya kita lepasin lagi dari tepat untuk merilis dia oke teman teman kita harus liris luar ini kembali dari tempat yang lebih aman karena kita harus memerikasikan tentang cincoba oke oke ya teman teman ini teman teman ular cincoba yang terbisa tinggi ini yang mengandung bisa neurotoksin teman teman ketika kita tergigit ular ini kita akan dikasih waktu dengan hitungan waktu 30 menit teman teman dia berbeda teman teman pada ular itu dia memiliki taring depan teman teman untuk untuk menyebabkan untuk menggigitkan bisa atau mengeluarkan bisanya pada taring depan ketika si lawannya tergigit dia akan berusaha untuk mengeluarkan si bisa ularnya dan pada bisa ular ini sangat banyak sekali ketika dia mengeluarkan bisa banyak sekali banyak sekali diantara ular-ular lain teman teman banyak sekali ketika dia menggigit dikeluarkan sebanyak-banyaknya dan teman teman harus tahu satu tetes bisa ular ini bisa membunuh satu ekor gajah bayangin apalagi manusia yang badannya kecil tuh imun kita akan melemah ketika digigit sama si ular ini makanya ketika kita berhadapan ular ini berusaha untuk tenang jangan meluat pergerakan lihat lihat yang dicari milik pergerakan kita lakukan pergerakan imun akan tenang dia akan fokus dalam pergerakan lihat teman teman dia akan fokus dalam pergerakan kenapa ular aktif dalam pergerakan lihat teman teman bukan pendengaran lihat teman teman ini berjadinya sangat sangat besar sekali imun berusaha untuk berada di belakang dia dan tidak membuat pergerakan lihat emun berusaha buat tenang lihat emun berusaha buat tenang dia membuat pergerakan lihat lihat teman teman lihat dia lebih pokok dalam pergerakan dia berbeda dengan pendengaran lihat pendengaran di belakang dia tidak mempengaruhi untuk lawannya atau mempengaruhi untuk bagaimana dia tentunya menjadikan kekuasaan lihat teman teman jangan mengerang dia aktif dalam pergerakan lihat teman teman lihat emun juga harus hati-hati karena ini di sekitar rumpur ini pergerakan emun harus hati-hati lihat dia masih fokus ke depan lihat lihat teman teman lihat emun akan mundur karena ini sangat berbahaya sangat berbahaya lihat ini tinggi sekali teman teman lihat ini tingkobra kuning teman teman jarang sekali kita menemukan tingkobra seperti ini jarang sekali benar ini jarang sekali ini yang got teman teman lihat lihat tingkobra kuning besar teman teman kamu coba pegang tingkobra ini lihat lihat teman teman lihat kenapa ini lihat bayangkan tangan emun lebih besar lihat ini sekitar hampir berapa meter ini kayaknya ada nih sekitar 4 meter panjang sekali lihat ini benar-benar sangat panjang sekali lihat oke lihat teman teman lihat ini sangat berbahaya sekali oke sahabat komisir ceng jangan pernah miruarkan ini ini sangat berbahaya oke bang kita harus lakukan untuk teman teman satu sirus ketika kita tergijit ular seperti ini kita harus lakukan imobilisasi teman teman imobilisasi seperti apa bantu teman teman biar teman teman bisa lihat cara imobilisasi atau terkena jujitan ular seperti apa terutama untuk ular seperti ini kita akan diberikan waktu 30 menit oke kita harus lakukan imobilisasi kita harus lakukan imobilisasi untuk apa untuk menceder peredaran supisa ular masuk ke warga teman teman oke lihat teman teman ini wilayah pesawahan teman teman sekitar sini ini wilayah pesawahan jingkobra pada umumnya di pesawahan seperti ini dia mencari makan seperti apa ular koros ular koros itu wakib dalam pesawahan seperti ini banyak sekali ular koros di lingkungan pesawahan seperti ini oke kita akan berikan contoh ini contoh untuk sahabat komunitas ketika kita menghadapi ular ini ketika kita tergijit ini masukin ketika kita tergijit atau terkena gisikan tulor seperti ini harus lakukan imobilisasi oke lakukan imobilisasi kita kasih contoh seperti apa oke 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 kita balikkan oke oke teman teman lihat bisa dilihat teman teman lihat seperti digijit di bagian kaki kita lakukan imobilisasi seperti patah tulang seperti orang patah tulang teman teman lihat seperti ini nah seperti itu intinya untuk apa untuk mencegah peredaran yang bisa ular atau peredaran yang bisa ular masuk ke organ tubuh terutama ketika dia menyerang sarap-sarap otak dan juga jantung dia akan menyerang melalui peredaran darah atau melalui sel darah merah atau sel darah putih teman teman ketika banyak ular apapun tergijit yang sekiranya berbahaya atau berbisa tinggi cepat kalian ketika tidak mengetahui jenis ular itu berbisa atau tidak coba kalian lakukan imobilisasi seperti ini ini untuk mencegah ini bukan mengobati untuk mencegah peredaran yang bisa ular masuk ke organ tubuh lalu kalian jangan ini kalian mau pulang secepatnya tapi apa kalian harus buru-buru masuk ke rumah sakit ingat ini bukan mengobati tapi untuk mencegah mencegah peredaran si bisa ular masuk ke organ tubuh kita lihat teman teman oke di bagian tangan seperti yang masuk ketika kita digigit ular hijau atau ular seperti apa ular tanah di bagian tanah ketika kita lagi peparang di bagian di sawah pesawahan seperti ini kita lagi cari apa ruput ya untuk mencari makan kambing atau segala macam lihat teman teman lakukan imobilisasi seperti ini oke kalau kita gak bisa mengikat dengan sendirinya kalau kita menggunakan baju yang berkeras seperti ini kita bisa melakukan seperti ini nah kita bisa melakukan seperti itu sampai tembus lengan oke ini pusingnya untuk apa untuk mencegah peredaran si bisa ular masuk ke organ tubuh kita teman teman oke lihat oke teman teman lihat sekali lagi ini kinkobra kuning teman teman yang jarang sekali ada di lingkungan manusia lihat ini apa ini bisa di hilang yang pertama kali ya pertama kali kita menemukan kinkobra warna seperti ini teman teman ini unik banget langkah banget lihat teman teman langkah banget teman teman karena apa dia harus menarikkan dari alam dia kenapa dia sangat membantu petani dia sangat membantu ekosistem kita karena untuk mencegah peredaran si ular semakin berkembang dia semakin banyak dan sama semua tikus semakin banyak nah begini teman teman banyak yang bertanya bang ular dimatikan saja kenapa gak dimatikan bang ini teman teman ketika ular habis ketika ular seperti ini habis bahkan ular di lingkungan kita habis padi pun akan berkurang kebutuhan konsumen kita akan berkurang dan itu akan mengakibatkan kita kekeringan dalam pangan kita teman teman kekeringan pada beras beras atau padi teman teman konsumen kita teman teman kebutuhan produsen kita kenapa ular mencegah banyaknya sama tikus masuk ke ladang-ladang petani lihat teman teman seperti ini ini ladang petani dicegah sama si ular ini ketika tikus atau burung masuk ke lingkungan petani ular ini akan menghabiskan si tikus itu atau si burung itu ya bang ketika burung itu habis atau ular itu habis nah barulah kita bisa mengkonsumsi yang namanya makan makanan teman teman seperti apa kebutuhan produsen seperti padi kita bisa konsumsi makan karena dia itulah hubungan timbal balik sama kita antara dengan makhluk hidup teman teman oke ini yang menyebabkan kita menjadikan kebutuhan produsen atau menjadikan kita bisa bertahan hidup melalui kebutuhan pangan atau kebutuhan pokok kita teman teman seperti adanya beras dan padi seperti itulah teman teman makanya banyak yang bertanya bang ular kenapa tidak dimatikan itu jawabannya teman teman kenapa kita harus sama sama makhluk hidup harus bisa saling apa namanya menghubungkan timbal balik kenapa ketika makhluk hidup itu ingin hidup kalau begini ketika ular seperti ini pun jarang membunuh manusia dia membunuh manusia ketika dia terancam ketika dia terinjak atau dia merasa dia itu terusik seperti ini ketika dia tidak terusik dia akan kabur dia akan pergi dia akan lebih memilih pergi tetapi ketika manusia lagi ngarit lagi potong rumput yes saja ular itu terkena sabotan si potong rumput dan akan menyerang manusia karena apa kita tidak bisa menyalakan ular ini kita tidak bisa menyalakan diri kita sendiri karena apa kita sama makhluk hidup itu sudah takdirnya iya pak benar itu sudah takdir oke teman teman sahabat sekali lagi jangan pernah meniru adegan ini ketika melihat ular seperti ini lebih baik kalian menghindar menjauh jangan pernah dekati karena apa ini sifat dari tutorial ini yang dibilang king cobra teman teman rajanya ulang ini rajanya ulang ini sang raja tetap sang raja tidak bisa di apa namanya menduakan ketika kita menduakan antara cinta dan dia kita akan menjadi cinta yang teman teman sahabat saya ingin pernah lihat tapi pertama kali yang mau melihat ular ini besar sekali oke boleh dialihkan lagi maksudnya biar kameramen bisa melihat besarnya ular ini jangan mau coba angkat lagi teman teman lihat 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 teman teman oke lihat tuh lihat teman teman lihat besar sekali teman teman lihat teman teman lihat teman teman wow king cobra besar teman teman lihat teman teman gila lihat teman teman lihat kameramen bisa ke depan bisa dilihat lihat teman teman lihat king cobra kuning teman teman lihat teman teman besar sekali lihat teman teman gila oke teman teman kita rilis lagi kembali dia oke lihat teman teman karena ini cepat habitat dia ini tidak mengganggu masyarakat lihat jangan diberkembang biak di sini teman teman oke gila gila kamu akan berpelang biak silahkan kamu pergi hei kamu pergi silahkan kamu pergi yulah selamat tinggal sing cobra lihat teman teman kamu seru tetang biak dadah lihat teman teman lihat mantap yuk lihat teman teman akhirnya ke depan hei kita ke depan pulangnya ke depan lihat teman teman lihat loh selamat tinggal king cobra selamat tinggal king cobra oke teman teman ayo kita berhasil mantap gila gila mantap gila kita eksplos gue janji teman teman lihat halannya terbuka sekali lihat terjaga dari habitatnya ini masih murahnya oh kita pasti yang berkembang dia teman teman yuk kita pulang teman teman karena cuaca sudah mulai hujan lagi teman teman ayo pulang ayo pulang ayo pulang ayo pulang selamat tinggal selamat tinggal